Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Menteri Perhubungan beserta para menteri yang hadir, Panglima TNI, yang saya hormati, yang saya hormati Gubernur Papua Selatan, Pestatus Jajaran, saya dengar tadi Pak Gubernur Dr. Insinyur Apollo Savanpo, ini juga berhasil dari Asmat, saya baru tahu. Yang saya hormati Bupati Asmat, Bapak Elisa Kambu beserta Forkominda, Kabupaten Asmat, Bapak-Ibu sekalian, seluruh masyarakat Asmat yang saya cintai, puji dan syukur kita panjatkan keadaan Tuhan yang mengisah Bandar Udara Ewer di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan. Yang telah dibangun hari ini siap dimanfaatkan untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat di Kabupaten Asmat. Ini penting sekali konektivitas keterhubungan antara sebuah wilayah, Baik itu Kabupaten Provinsi maupun Pulau, karena akan mempercepat mobilitas orang dan mobilitas barang, dan akan membuka isolasi, akan mempercepat kiriman-kiriman logistik. Dan tadi saya mendapatkan laporan bahwa sekarang setiap minggu dari Timika telah ada dua kali penerbangan, dari Kamur seminggu sudah ada empat kali penerbangan, dan dari Merauke seminggu sudah ada empat kali penerbangan. Ini akan membuka wisata, Asmat akan semakin meningkat. Dan kita ingin dengan selesainya Bandara Asmat ini akan semakin, Asmat akan semakin berkembang dan maju, dan kita harapkan ekonomi di Kabupaten Asmat di Provinsi Papua Selatan secara umum akan semakin baik dan semakin meningkat. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dan dengan memohon berkah dan anugerah Tuhan Yang Maesah, Tuhan Yang Ma Kuasa, dengan ini Bandar Udara Ewer di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan saya nyatakan diresmikan. Terima kasih, hormon, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penekanan tanggung sirene dan penanda tanganan prasasti. Dimohon berkenan mendampingi para Menteri Kabinet Indonesia Maju, PJ Gubernur Papua Selatan dan Bupati Asmat. Mohon bersiap, kami pandu dengan hitungan tiga, dua, satu. selamat menikmati selamat menikmati